Halo, bertemu lagi dengan saya Ismail Muntilan. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan kemarin yang sempat ditanyakan oleh teman-teman. Dimanakah saya mendapatkan sepatu plastik seperti ini? Jadi saya mendapatkan sepatu plastik seperti ini, itu cuma nitip teman saya yang dibandung. Itu karena saya sulit mendapatkan barang seperti ini di lokasi saya. Dan ini menurut saya sangat penting, soalnya saya menjahit tas kulit, bahan-bahan kulit itu ada yang tidak jalan kalau dijahit dengan sepatu besi. Makanya saya pakai sepatu plastik. Dan mungkin kalau penjenengan mengalami kesulitan seperti saya, mungkin tip cara ini bisa membantu. Dengan cara membeli sepatu besi dan kita menempelkan botol bekas oli itu di bagian sini. Mungkin ini saya akan aduh dan coba kita simak caranya seperti apa. Jadi gini, sangat simpel sekali. Pertama, kita taruh dulu lemnya di bahan plastik. Dan itu tinggal kita ngepasin saja. Kita tekan. Seperti ini, kita tekan terus biar lemnya mengeras. Dan tering. Habis itu, kita tekan terus bawahnya biar, biar, apa ya, biar halus, kita rapikan. Seperti ini, hasilnya. Tinggal kita merapikan. Misal, lupang ada yang terbutut. Terbutut alas ini, bisa kita rapikan. Bisa kita rapikan pakai cutter. Seperti ini. Seperti ini cadungnya. Ini lebih kuat dari aslinya. Biasanya, kalau misal kita beli sepatu plastik yang sering patah. Gampang patah itu ini. Ini gampang patah. Ini lepas. Cepat lepas kayak gini. Jadi, kalau misal kita ingin awet, kita bisa membeli sepatu asli. Higgspied. Dan itu terbuat dari bahan besi. Tinggal kita masang bawahnya saja. Dan ini hasil jahitan pakai sepatu plastik. Jadi, lebih enak jalannya. Tidak keset. Tidak seret. Lejen. Terima kasih. Semoga bermanfaat.